Tepat di hari ulang tahunnya, tanggal 1 Juni 2023, Bupati Muratara Devi Suartoni mendapat kado spesial dengan dilantiknya sebagai Ketua DPW Puja Kesuma-Sumsal. Bertempat di Hotel Suarnadwi Papalembang, Kamis pagi, tanggal 1 Juni 2023, acara pelantikan Ketua DPW Puja Kesuma-Sumsal berlangsung hikmat dan meriah. Hadir langsung Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu yang juga sebagai Majelis Pertimbangan Organisasi atau MPO Paguyuban Keluarga Besar Puja Kesuma DPW-Sumsal. Beserta para pengurus Puja Kesuma tingkat Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan, proses pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Puja Kesuma-Sumsal periode 2022-2027, Bupati Muratara Devi Suartoni dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP Puja Kesuma, Eko Supianto. Dalam pidatonya, Ketua DPW Provinsi Sumatera Selatan Haji Devi Suartoni menjelaskan, Paguyuban Puja Kesuma ini dibentuk dengan tujuan menjadi generasi penerus suku Jawa guna mempertahankan tradisi seni dan budaya dari pendahulu dan menciptakan generasi yang tak lupa sejarah. Paguyuban ini sebagai alat pemersatu tali silaturahmi ke sesama suku Jawa untuk meneguhkan eksistensi suku Jawa yang ada di Sumatera Selatan hingga muncul intelektual dan birokrat suku Jawa yang menduduki posisi pemerintahan. Devi juga menjelaskan, ke depan DPW Paguyuban Keluarga Besar Puja Kesuma Provinsi Sumatera Selatan memiliki program diantaranya Belajar Bahasa Jawa Halus dan Kasar, Keluarga Besar Puja Kesuma juga harus memiliki keterampilan dalam berbahasa Inggris. Maka ke depan, DPW Puja Kesuma di Sumsel harus belajar menguasai bahasa Inggris dengan cepat. Ucap keselamat lah, Puja Kesuma ini selama ini kan terjedah. Ya baik Pak Sedara, komentar sama kita nih. Sekarang diaktifasi kembali dan ketuanya Pak Devi yang memang mumpuni lah di dalam pengelolaan organisasi. Kita berharap Puja Kesuma ini dapat menjadi benteng bagi pertahanan, adat, dan kebudayaan. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang berasal dari Jawa. Di depan kita nanti ke depan, kami sudah ada program-program ke depan untuk Rotsuk ke seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. Sudah memang ada program-program ke depan, tadi dibilang di depan bahwa kita ada koperasi nantinya ada juga nanti kita belajar bahasa Jawa untuk anak-anak juga dan juga ada bahasa Inggris cepat dan juga kita akan terus mengembangkan Puja Kesuma ini seluruh ke seluruh Semasa Selatan. Proses pelantikan Ketua DPW Puja Kesuma Sumsel bertepatan pada ulang tahun Bupati yang ke-54 Haji Devi Suartoni. Hingga di akhir acara, ada kegiatan pemotongan tumpeng yang langsung diberikan ke Gubernur Sumsel. Dari Pahimbang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramanan Febrian, PBTV, mengabarkan.